Terima kasih. Seorang pembantunya, tapi bukan pembantunya yang manggil. Dan kadang pembantunya itu dipanggil namanya oleh masjikanya, tapi bukan masjikanya yang manggil. Seberapa ada suara-suara gitu Pak? Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah itu kutukan darah, harus disucikan dengan darah Yesus. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu tempat orang bunuh diri, biasanya ketok-ketok pintu. Dan suara-suara memanggil. Oke lanjut. Terus kadang-kadang ada seperti nyala api di atas bumbungan rumah. Dicek tidak ada sama sekali bekas adanya api, cuma heran beberapa bulan kemudian anaknya sakit yang aneh. Itu santet, itu jenis santet banaspati. Nah itu harus dipatahkan, diputuskan demi nama Yesus. Nah kelemahan santet banaspati, kalau doa itu bagian sini. Coba pegang bagian sini. Tapi ingat bukan sakit kepala. Karena selalunya masuknya lewat sini. Biasanya waktu kena demam panas dulu. Nah itu patahkan kuasanya demi nama Yesus. Dengan kuasa darah Yesus. Saya ini belajar demi nama Yesus, dalam nama Yesus, sama Pak Petrus. Dari seorang ibu bertanya tentang bagaimana cara mematahkan, memutuskan, belenggu dari kutuk perjinahan. Sudah dilayani pelepasan dan lain-lain, tapi rasanya masih kuat mengikat. Terima kasih. Gini ya, kutuk perjinahan, begitu masuk dalam diri seseorang, disitu juga mengikat kejiwaan seseorang. Bukan hanya sampai tubuh saja, tapi jiwa dan roh. Nah setelah ikatan kutuknya dilepas, itu perlu perbaikan karakter, jiwa seseorang itu tidak hanya perlu setahun, dua tahun. Dan itu perlu perjuangan, lima sampai sepuluh tahun. Setan itu merusak, waktu diperbaikin, dipulihkan, itu perlu waktu yang lama. Karena itu sudah menyatu, perlu proses. Jadi untuk orang yang terikat seperti ini, itu perlu waktu untuk memulihkan. Dan itu tidak hanya perlu waktu sebentar. Setannya keluar, kutuknya lepas, tapi kejiwaannya perlu dibimbing. Makanya saya sarankan, kalau engkau ada kutuk perjinahan, bertobat lepas, jangan punya pembantu yang cantik. Cari aja yang gini. Lihat aja negda gitu ya. Udah pasti lolos, betul? Eh, ada kisah nyata ini. Ingat tadi. Eh, saya ditanya gini. Pak Daud kalau ingin punya mantu, modelnya gimana? Anak saya perempuan. Pertama cinta Tuhan. Kedua, yang mau kerja. Tidak harus kaya. Kenapa? Karena ada suatu kisah nyata, tentang orang ingin dapat anak orang kaya. Ini kisahnya. Zaman dulu kan ada bintang film namanya Rahmat Kartolo. Pasti kan enggak? Pemuda ini wajahnya ganteng seperti Rahmat Kartolo. Dan dia hobi gitar. Wah, cewek-cewek kelepak-kelepak. Banyak digandrungi cewek-cewek. Tapi dia ingin ada perubahan hidup. Ada anak perempuan, anak tunggal, anak orang kaya. Tapi giginya gini. Dijamin sariawan. Tetapi anak tunggal, anak orang kaya. Ini digandrungi cewek-cewek nih. Karena anak orang kaya. Udahlah cincah-cincah. Penting dapat anak orang kaya. Pemuda nganteng ini, dapat anak orang kaya. Pas satu minggu, bangkrut. Hanya dapat. Makanya, you kalau menikah, jangan cari orang kaya. Nanti bisa nyesel. Betul? Betul? Nah, apa yang terjadi? Kok gini? Kok gini? Saking malunya, dia itu tidak mau bawa istrinya ke tempat acara pernikahan, acara rapat perusahaan. Kan dia kerja di pabrik ya. Kerja di pabrik. Tidak mau. Saking malunya. Dia di pegawai, di pekerjaannya dia di pabrik. Tekstil gitu loh. Sering ada meeting bapak. Tidak mau ngajak istrinya. Malu. Kalau dia jalan gini, istrinya gini. Anaknya tiga. Suatu kali dia bertobat. Waktu bertobat, saya tanya sama dia. Doamu minta apa? Saya bantu doa. Daud, aku hanya meminta satu dalam hidup saya. Gimana gigi istri saya itu bisa copot? Kenapa? Giginya dicopot dokter, tidak bisa. Kenapa? Karena giginya ini, ini, itu masuk ke gusi. Jadi kalau dicabut, itu bahaya. Bisa terjadi peradangan gitu loh. Dokternya tidak berani nyabut. Karena giginya gini, masuk gini. Bapak ini berdoa bertahun-tahun. Ingat, jawaban Tuhan itu beda dengan jawaban kita. Ibu ini naik sepeda ontel, jalanin jok-jok gini. Ripe blok, jok-jok jengkelit. Begitu jengkelit, jatuh gini. Giginya ini kena asfalt. Rontok. Ingat, Tuhan menjawab lewat apa? Asfalt. Dan apa yang terjadi? Ibu ini nangis. Hilang giginya semua. Suami ngomong, doaku dijawab Tuhan. Jadi di situ saya belajar satu hal. Salah kalau kita ingin mendapat anak orang kaya. Penting itu cinta Tuhan. Dan kedua, mau kerja. Siapa yang setuju angkat tangan? Sudah cari mantu. Orang yang mau kerja. Anak orang kaya, sombong, tidak mau kerja, males. Ngenesel. Lalu sedodoh. Betul enggak? Betul? 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 Nah, ini pengalaman hidup saya. Di situ saya baru mengerti. Tuhan bisa menjawab lewat apapun juga. Dokter enggak bisa, asfalt bisa. Oke lanjut. Dulu ada orang ini bertanya, dulu pernah main okultisme, kedukun, pakai susuk, doa di gunung, dan sebagainya. Suatu kali ada pendoa yang mendoakan, dan berkata bahwa dia dulu mengabdi ke sosok ular wanita, yang sosoknya sering menghantui atau menakuti orang-orang rumah. Tapi memang rumah itu dulu ada riwayatnya, ada pembunuhan gadis oleh tentara saat masa penjajahan Jepang. Kemudian pendoa tersebut menyampaikan kalau bapak saya sebenarnya sudah tidak ada atau meninggal. Tapi badan bapak saya yang sekarang ini digunakan atau digerakkan oleh sosok yang dulu diabdi. Terkadang saya melihat bapak saya itu sosoknya seperti Mbah-Mbah dukun tua. Bagaimana cara bisa keluar dari semua hal tersebut? Bapaknya berarti masih hidup kan? Berarti bapaknya ini kasusnya dia diikuti roh? Bapaknya sudah meninggal Pak? Sudah meninggal? Bapaknya sudah meninggal. Berarti ini adalah kalau roh bapaknya langsung ke dunia orang mati yang tidak dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan langsung ke Tirdaus. Tapi roh setan itu bisa menyamar menyerupai bapaknya. Kalau ini berhubungan dengan tempat tinggal berarti. Tempat tinggal bapaknya dulu ada kutuk darah, tempat pembunuhan. dan rohnya mengikuti keturunan bapaknya ini. Nah biasanya kasusnya bapaknya punya kakek nenek atau leluhur yang terlibat pembunuhan itu. Sehingga keturunannya dibayangi namanya itu bayangan kematian. Maka ini sering kejadian pada waktu pertempuran begitu membunuh orang maka seseorang itu langsung darahin terus gini supaya tidak dihantui. Nah kalau kasusnya itu itu dihantui. Keturunan dari bapaknya itu. Nah itu namanya bayangan kematian. Nah itu harus diputuskan kutuk bayangan kematian demi nama Yesus. Ada yang mengatakan kalau seseorang baru meninggal maka rohnya masih tinggal hingga 40 hari di dalam rumah. Kemudian 40 hari sampai 100 hari di bumbungan rumah. Apakah itu betul Pak? Tidak benar. Bagaimana cara-cara masyarakatnya? Waktu orang meninggal detik itu juga terputus diantara orang hidup. Terputus diantara orang apa? Hidup. Yang paling saya takuti dalam hidup ini adalah satu. Pesan orang sebelum mati namanya wasiat. Itu yang paling saya takutin. Karena harus dijalankan. Apalagi itu pernah satu tim gitu ya. Sebelum meninggal aku pesan ini. Tolong lakukan ini. Kalau saya sudah janji, saya lakukan. Apapun yang terjadi harus saya lakukan. Tapi ingat tuh, pesan orang yang hidup waktu mau apa? Makanya kalau ada yang mau mati jangan pesan saya. Bikin gue pusing. Karena apa? Itu beban mental. Karena itu manusia paling jujur adalah waktu dia bicara waktu mau mati. Betul? makanya saya itu paling ini kalau orang mau mati dia manggil saya pesan ini, ini, ini. Apapun yang terjadi itu harus dilakukan. Itu adalah wasiat. Menurut Pak Petrus gimana? Kalau misalnya tidak bisa dilakukan Pak, apa ada akibatnya dari itu Pak? Apa? Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, apakah ada akibat dari wasiat itu? Walaupun tidak ada, tapi beban mental. Kenapa beban mental? Apalagi itu teman sendiri, atau pernah menjadi satu tim, atau pernah ikut tugas bersama-sama. itu beban mental. Dan saya sampai sekarang pun juga ada beban mental. Karena saya punya sahabat terdekat. Sebelum meninggal, dia pesan saya. Dan itu yang bikin saya stress sampai sekarang. Karena mau tidak mau harus saya lakukan. Dan harus menjaga benar-benar pesannya itu. Itu yang paling berat. Walaupun itu tidak ada kutukan, tetapi kalau kita sudah janji, dan apalagi janji orang yang mau mengembuskan nafas terakhir, itu beban mental seumur hidup. Walaupun tidak ada kutuknya. Makanya saya beritahu sama teman saya paling dekat di Jakarta. Lo mau mati jangan panggil-panggil saya. Nanti kasih pesan saya, gue yang pusing. Terima kasih. Terima kasih.